Halo berjumpa kembali bersama saya apa kabar kawan-kawan pemula semuanya semoga dimanapun kawan-kawan berada dan kita semua selalu dalam keadaan sehat kali ini saya ingin berbagi seputar Microsoft Word yaitu bagaimana caranya membuat nomor halaman pada Microsoft Word seperti yang kita ketahui biasanya pada bagian daftar isi kata pengantar itu menggunakan nomor halaman angka Romawi dan pada bagian bab ketika sudah masuk bab 1 dan isiannya itu menggunakan nomor halaman dengan angka biasa serta nomor halaman pada judul bab itu biasanya berada di tengah baik itu di tengah atas maupun di tengah bagian bawah pada halaman dan berbeda dengan nomor halaman isian babnya itu berada di sampingnya baik itu di pojok kanan atas maupun kanan bawah bagaimana cara membuatnya simak video ini sampai selesai namun sebelum kita lanjut pertama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah subscribe channel ini dan bagi kawan-kawan yang belum subscribe mohon dukungannya dengan tekan tombol subscribe di bawah oke terima kasih langsung saja untuk membuat nomor halaman karena kita menggunakan dua jenis nomor halaman ada yang menggunakan angka Romawi dan angka biasa maka kita bagi terlebih dahulu halamannya menjadi dua bagian daftar isi dan kata pengantar itu bagian pertama dan masuk bab itu bagian berikutnya kita letakkan kursor ketik di samping judul bab atau sebelum judul bab ya lalu kita buka fact layout pilih brick tekan panah kecil yang kebawah dan pilih neck pack oke jika sudah dipilih neck pack maka otomatis halaman sudah terbagi menjadi dua bagian selanjutnya tinggal kita memasukkan nomor halamannya untuk memasukkan nomor halaman kita buka inset lalu bagian header dan footer kita pilih fact number ini kita menggunakan top pack kemudian pada tampilan di sampingnya silahkan pilih posisi nomor halaman yang ingin digunakan disini kita pilih yang nomor tiga ya terserah kawan-kawan ingin menggunakan pada posisi yang mana ya tapi dalam contoh kita menggunakan bagian 3 pada tampilan seperti ini bagian desain kita pilih fact number kemudian pilih format fact number lalu kita pilih nomor format disini kita menggunakan angka romawi terlebih dahulu ya karena kita ingin memasukkan nomor pada daftar isi dan kata pengantar lalu oke nah bisa kawan-kawan lihat disini sudah ada muncul nomor angka romawi kita perbesar biar nampak ya kita perbesar biar nampak sebagai contoh ya oke sekarang sudah terlihat jelas ya nomor angka romawinya untuk di daftar isi itu i i1 kemudian kata pengantar i2 kita geser ke bawah kita lihat nomor halamannya oke ternyata ada halaman yang bergeser ke bawah ya karena nomor yang terlalu nomor yang di perbesar tadi jadi halaman bergeser ke bawah kita coba naikkan lagi setiap tulisan di halamannya agar kembali rapi ya agar mudah melihat penomoran halaman nantinya oke kita perkecil tampilan halamannya agar layar terbagi menjadi beberapa halaman nah pada tampilan ini bisa kalian lihat untuk daftar isi itu i romawi atau i1 kemudian kata pengantar juga menggunakan angka romawi yaitu i2 dan bab itu menggunakan nomor halaman angka biasa namun masih berurutan ya di bab 1 itu nomor 3 nah itu perlu kita ubah menjadi 1 ya karena kita untuk bab nomor halamannya mulai dari angka 1 kita letakkan kursor ketik pada halaman bab 1 kemudian double klik pada header atau dekat nomornya seperti ini ya sehingga aktif pengeditannya jika sudah bisa di edit seperti ini kita blok nomornya kemudian kita pilih pack number pack number kemudian pilih format number seperti yang tadi ya awal tadi seperti memilih nomor halaman tadi kemudian bagian nomor format kita tetap menggunakan angka kita kemudian di start ya start add kita mulai dari angka 1 ya lalu tekan ok ya oke disini sudah berubah menjadi angka 1 kita double klik di area halamannya untuk mengecek kita lihat kembali nomor halaman mulai dari daftar isi masih menggunakan romawi kemudian di bab itu dimulai dari angka 1 kita perkecil biar terlihat ya oke disini bisa kalian lihat daftar isi kata pengantar itu menggunakan angka romawi kemudian di bab 1 dan isiannya itu menggunakan angka biasa nah pertanyaannya biasanya nomor halaman pada bagian judul bab itu posisinya berada di tengah ya nah bagaimana cara mengubahnya agar nomor halaman pada judul bab itu berada di tengah bisa berada di tengah bawah halaman atau di tengah atas halaman nomor untuk judul bab saja ya cara mengubahnya kita letakkan kursur berada pada halaman judul bab kemudian kita double klik pada header atau footer ya sehingga pengeditan nomor halaman aktif seperti ini kemudian lihat pada desain kita centang yang ini ya sekarang nomor halaman pada judul bab sudah dapat kita ubah posisinya berbeda dengan posisi nomor halaman yang lain ya kita ubah menjadi berada di tengah bawah halaman kita geser ke bawah nah nomor halaman khusus judul bab berada di bawah ini ya dan berada di tengah-tengah kita buka home kemudian kita pilih rata tengah ya sehingga kursur ketiknya berada di tengah kemudian tinggal kita ketik angka 1 kita blok nomornya untuk memperbesar agar terlihat ini sebagai contoh saja untuk ukuran dan jenis huruf bisa kawan-kawan sesuaikan dengan selera ya ini sebagai contoh maka ditampilkan besar agar terlihat sekarang sudah selesai semua nomor halaman sudah kita buat yang mana untuk nomor daftar isi kata pengantar itu menggunakan angka romawi dan untuk judul bab itu nomornya berada di tengah-tengah bawah sementara nomor halaman isian bab yang lain itu berada di pojok atas ya demikian video yang dapat saya bagikan terima kasih sudah menonton sampai berjumpa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat